Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari tahun 44 Ingin membuat video mengenai penggunaan faktor Jika hidupan sehari-hari Nah saya Muhammad Anibirayudah Absen 20 Saya Muhammad Anibirayudah Absen 19 Saya itu Sebastian Rezki Saputra Absen 21 Saya Muhammad Raihan Muit Absen 23 Saya Muhammad Rafal Absen 22 Saya Nati Lafmi Anyalir Absen 24 Dan ini video dari kami Selamat menyaksikan Selamat menikmati Ini tadi aku bingung Sana yang dijelaskan terbayo Tentang hakikat atau konten Oh, faktor Jadi faktor itu Ruas garis yang memiliki panjang dan arah Nah faktor itu memiliki 4 jenis Yang pertama ada faktor 0 Yaitu faktor dengan panjang 0 Tanpa arah faktor yang jelas Yang kedua itu ada faktor posisi Yaitu faktor dengan posisi awal di 0 Dan posisi titik ujung di satu titik tertentu Selain titik 0 Yang tiga ada faktor satuan Yaitu faktor dengan panjang 1 satuan Yang keempat ada faktor basis Yaitu faktor dengan panjang 1 satuan Dan arah yang searah dengan sungguh koordinat Nah faktor itu Memiliki besaran yang memiliki arah Contohnya ada perpindahan Ada gaya Ada percepatan Cecepatan sama dengan Nah, tadi kan kau bayang di langsung Yang perpindahan Itu dimana sih? Oh, perpindahan Jadi perpindahan itu Sama aja kayak Perubahan posisi pada suatu titik Jadi dari satu titik Dari satu titik ke titik yang lain Misal dari titik A ke titik B Titik B dari ke titik C Atau titik C ke titik B Nah, contohnya gini Saat bel istirahat Seorang anak bernama Raihan Yang berada di titik A Berjalan ke arah titik B Untuk menghampiri temannya Yaitu Reflan Sejauh 3 meter Kemudian mereka berdua Berjalan menuju titik C Untuk dapat sampai ke titik D Yaitu kantin Sejauh 5 meter Nah, setelah mereka sampai di titik D Yaitu di kantin Dan menyelesaikan makannya Mereka berdua akan kembali di titik A Menggunakan jalan alternatif Agar dapat dengan cepat Sampai di titik A Yaitu sejauh 6 meter Nah, pertanyaannya Berapa resultan Yang telah digunakan oleh Raihan Nah, dari ilustrasi tersebut Rute yang digunakan oleh Raihan Membentuk sebuah trapezium Untuk menentukan resultannya Jadi kita harus menjumlahkan Menjumlahkan semua sisinya Yaitu Sisi AB Ditambahkan dengan sisi BC Ditambah dengan sisi CD Dan ditambah dengan sisi DA Dengan keterangan Sisi AB sama dengan 3 meter Dan sisi BC sama dengan 5 meter Sisi CD sama dengan 4 meter Dan sisi DA sama dengan 6 meter Kemudian dijumlahkan Hasilnya adalah 18 meter Jadi Resultan yang digunakan oleh Raihan Adalah 18 meter Nah, jadi gitu Oh, terima kasih ya Ya, sama-sama Kesimpulan dari video ini adalah Bahwa kita dapat menggunakan faktor Dalam kehidupan sehari-hari Seperti dalam video tersebut Seorang anak menghampiri temannya Ingin pergi ke kantin Nah, dalam video tersebut Adalah sebuah faktor perpindahan Sepertinya cukup sekian dari kelompok kami Dan kurang lebihnya mohon maaf Apabila video dari kelompok kami Agak kurang jelas Dan sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh